Anda kembali bersama-sama di Showbiz Melisa Dan mungkin yang bisa jadi rekomendasi Anda di akhir bulan Maret ini Untuk bisa Anda saksikan dan pastinya memberikan inspirasi Adalah seris dari Wah ini pokoknya salah satu petinju Yang membawa nama Indonesia ke luar negeri Membawa, wah pokoknya luar biasa juara Indonesia Dunia pertama dari Indonesia Elias Pikal Yang diperhatikan oleh sejumlah pemain kenamaan Dan sekarang di sebelah saya Ini adalah salah satu pemain yang jadi mamanya Elias Pikal Ada Krisin Hakim, halo Halo, alhamdulillah baik Semoga pemerintah Showbiz juga baik Karena kita mau mendengarkan cerita-cerita dari Ibu Christine Ibu Christine ketika Ini kan menceritakan soal sosok Elias Pikal Seorang petinju asal Indonesia Membanggakan, nah ibu Christine ini berperasa sebagai apa? Sebagai mama anak Ibu kandung dari Elias Pikal Oke, karakternya seperti apa sih? Karakternya perempuan Bayangkan dari Saparua Perempuan sederhana dari Saparua Yang sangat religius sekali Tapi di balik Apa ya namanya ya Diamnya itu Ternyata Sangat sekali keras di dalam mendidik anak Kerasan itu kayak gimana sih? Wah sudah sampai fisik ya Oke Jadi karena mungkin saya pikir Ini tidak mungkin lah ibu Pasti ya sampai titik itu Mungkin sudah dengan berbagai macam cara Tidak mempan Sudah kehilangan akal lagi Bagaimana harus menghadapi anaknya ini Karena tidak mau sekolah gitu kan ya Dan juga berkelahi terus gitu kan Sampai akhirnya ya udah main fisik gitu loh Dan waktu adegan itu aja Saya sampai kehabisan energi gitu ya Karena Mas Heroin direkturnya gak bilang Ibu pokoknya pukul yang sekuat mungkin Satunya akhirnya itu Bayangkan Kita biar bagaimana apa Iya Bukutnya Cerita aslinya itu tadi kan Waktu Preskron juga Bunga Elia juga sudah mengatakan gitu ya Bahkan bukan hanya dipukul saja Tapi diikat di pohon Dikasih semut merah Wow Ini cara-cara yang agak Gak tradisional Makasih saya bilang Wah yang ibunya itu yang penting jua asal itu ya ibunya Elia Spikal Jadi sansak ibunya Tapi karena itulah gitu loh Jadi ya akhirnya ya seorang Elia Spikal itu ya Apa ya Tuff dan Effortnya di dalam Ingin menjadi juara gitu ya Itu ya kuat sekali gitu Oke Mendalami seorang ibu yang keras tadi ya Mendidik dengan cara-cara yang mungkin juga Gak biasa gitu Gimana cari Cara-cari taunya ngobrol sama Elia Spikal langsung Atau gimana tuh? Justru ibu itu Baru ada kesempatan bertemu dan ngobrol sama Elia Spikal itu Waktu syuting di Tegal Oke Syuting di Saperua itu Enggak tapi justru mendapatkan informasi dari Mas Herwin as a director gitu ya Ya saya percaya gitu kan ya Dan juga Denny dan siapa Delia yang main jadi istrinya Elia Spikal juga sudah sempat ketemu sama Ibu Rinanya Istrinya Istrinya Bung Elia Spikal dan juga sudah ketemu dengan Elia Spikal dan mereka mengatakan emang seperti itu gitu Bahkan lebih lagi Jadi ya sudah apa namanya ya bahkan saya ingat sekali sampai di komplain Mereka di Aduh kalau Mama Ana ini gak pernah senyumnya Karena saya lihat beberapa fotonya juga gak ada senyuman gitu ya Wah ataknya keras ya Ya tapi mungkin ya karena ini juga buat film gitu ya pada saat dia pasti bangga dan ada mengalami bahagia Ya pada akhirnya anaknya berhasil meliwati kehidupannya yang berat dan keras gitu ya Ada ya haru pasti tapi juga ada bahagianya Oke Tapi ketika Bu Christine ditawari untuk mengambil peran sebagai Ibu dari Elia Spikal Seris yang mengangkat tokoh seorang Elia Spikal Apa waktu itu yang ada di benak waktu itu? Ibu sih langsung positif ya Langsung mendapatkan energi yang positif Karena pasti ini menantang gitu ya Menjadi seorang Ibu di pulau kecil dari seorang tokoh atlet besar yang mendunia Seorang Elia Spikal 12 kali juara dunia Mengibarkan bendera merah putih Di dunia gitu loh Luar biasa Seorang setelah saya justru melihat beliau Seorang yang saya lihat mempunyai ketulusan hati Kejernihan hati ya Oh sederhana Tidak ada sama sekali kesombongan atau Apa ya Etitude seorang juara tuh enggak Enggak bermegah diri Enggak bermegah diri Tapi sangat Sangat dauntut Sangat sederhana Sekarang humble sekali gitu loh Jadi Bersyukur pada akhirnya gitu ya Bahwa ya Elias Bung Eli Makanya tadi di Presko juga saya bilang Diangkat kehidupannya Jadi biopic gitu ya Jadi biopic film Dan mudah-mudahan ini memberikan inspirasi buat anak-anak muda gitu ya Bukan itu saja Saya kira pemerintah juga harus lebih memberikan perhatian kepada atlet mantan Atlet gitu ya Ya Bung Elias Beruntung Dicintai oleh seorang wanita yang berprofesi Sebagai dokter gigi Ya Tapi bayangkan Kalau Tidak mempunyai istri Ya Gitu ya Yang berprofesi bisa kemudian juga membantu Menyokok kesejahteraannya Keluarga Gitu ya Dimana Pemerintah Hadir gitu loh Untuk hari tua mereka Itu ada salah satu pesan yang bisa kita siratkan juga sebenarnya Persis Gitu loh Karena Bayangkan gitu ya Dan tidak pernah Ya Tidak pernah Artinya meminta-minta Atau komplain Gitu loh Ya karena Apa namanya sudah cukup Tapi Walaupun sudah cukup pun Saya kira Wajar Kalau Diberikan perhatian Karena apa Perjuangan hidup Sampai bisa mengharumkan nama Indonesia Seorang Elias Pikal itu Luar biasa Jadi kalau misalnya kita mau kasih pesan nih Untuk mereka yang nanti bisa nonton series ini Elias Pikal ini Kira-kira ketika mereka nonton Selain mendapatkan nilai kegotong royongan tadi Dan juga nilai kerendahan hati tadi di awal Apa lagi yang mereka bisa dapatkan kira-kira Kerja keras Pengorbanan Perjuangan Perjuangan itu memerlukan kerja keras Dan juga pengorbanan Pengorbanan Lahir dan batin Dan semua Nah inilah Yang sementara Kalau kita lihat generasi muda sekarang itu ya Mereka hidup dengan Banyak sekali mendapatkan Lakseris atau kemudahan-kemudahan Sehingga Tidak Tidak Apa ya Cepat menyerah Gitu Cepat menyerah Gitu kan ya Ini luar biasa sekali ceritanya Elias Pikal Semoga memberikan nilai-nilai positif juga Semoga juga peran Ibu unda dari Elias ini Bisa kita terima Semuanya nanti sebagai penonton Ambil positifnya Kita ambil positifnya Tapi yang jelas Pemirsa Syobis Tidak hanya ibu undanya Saja yang saya wawancar Nanti nih Habis itu saya wawancarain Tokohnya langsung Sang Legenda Bersama juga dengan Pemeran Sang Legenda Siapakah sosoknya Ustaz Jero Sampai bersama Pemirsa Di Syobis Jelajahi Cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih